Saudara Cawapres nomor urut 02 Gibran, mereka bumi ngeraka, sudah menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 kali ini. Pencoblosa dilakukan di TPS 34 Manahan Banjar, Sari, Kota Surakarta. Gibran tiba di TPS sekira pukul 11 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Tak sendiri, ia datang didampingi sang istri Selfie Ananda. Pemirsa Jurnalis, lapangan kami melaporkan langsung dari lokasi Gibran melakukan pencoblosan. Kita akan terhubung dengan Rekan Baisada Sirait, wartawan Tribun Video yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Baisada, silakan laporan Anda selengkapnya. Baik, terima kasih Rekan Yustina dan Tribuners, dimanapun Anda berada. Cawapres nomor urut 02, yaitu Gibran Rekabumiraga, tadi sudah menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 kali ini. Nah, pencoblosannya dilakukan di TPS 34 Manahan Banjar, Sari, Kota Surakarta. Gibran tadi tiba setiap pukul 11 lewat 7 waktu Indonesia Barat dan didampingi oleh sang istri Selfie Ananda. Nah, kedatangan Gibran ini tentunya mendapatkan pengawalan begitu Tribuners dari Pas Pampres. Namun pengawalannya biasa saja tidak terlalu ketat seperti itu. Kemudian Gibran tampak mengenakan kemeja berpola yang sama dengan istrinya. Namun kemeja dari Gibran sendiri dominan berwarna biru muda, begitu Tribuners. Kemudian setibanya di TPS, Gibran dan sang istri tampak sempat menyapa warga yang sudah menunggu kedatangan mereka untuk melakukan pencoblosan. Nah, setelah menyapa warga sebentar, kemudian Gibran dan sang istri melakukan pencocokan data, begitu. Kemudian langsung mendapatkan suara, surat suara maksud kami. Dan Gibran sendiri langsung menuju ke bilik tiga. Lalu disusul oleh sang istri menuju ke bilik empat. Kemudian pencoblosan yang dilakukan oleh Gibran dan sang istri tidak berlangsung lama. Tribuners kurang lebih hanya berlangsung selama tiga menit. Kemudian surat suara langsung dimasukkan ke kotak suara. Nah, ketika ditanya oleh awak media bagaimana persiapannya sebelum datang ke TPS dan setelah ini akan kemana, Gibran tidak banyak berkomentar. Ia hanya menjawab baru dari rumah dan setelah ini katanya tidak akan kemana-mana Tribunan. Tapi Gibran juga berharap agar semuanya berjalan dengan lancar. Demikian Yustina yang dapat saya laporkan kembali ke Anda di studio. Terima kasih Rekan Maisa Desirai, jurnalis Tribunvideo.com. Selamat bertugas kembali.